Selamat datang di channel Liga Bola Indonesia. Sosok striker Persib Bandung calon pengganti David De Silva, bisa diboyong Persebaya Surabaya gratis. Tapi sebelum masuk ke video ini jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita selanjutnya. Inilah salah satu striker Persib Bandung calon pengganti David De Silva yang bisa didapatkan Persebaya Surabaya secara gratis. Dia adalah Wander Louis. Striker Persib Bandung itu ditendang dari kandang Maung Bandung. Jika Persebaya menginginkan jasa pemain yang pernah merumput Liga Vietnam itu, maka bisa saja didapatkan secara gratis. Sebelum Wander Louis, Persib Bandung juga telah mendepak Geoffrey Castileon pada awal pekan lalu. Bagaimana sosok Wander Louis? Wander Louis yang selama ini menjadi andalan Persib Bandung digusur pada bursa transfer pertengahan musim BRI Liga 1 2021. Dia dibuang setelah Persib secara resmi mengumumkan merekrut David De Silva. David De Silva yang tampil moncar saat membela Persebaya Surabaya diboyong manajemen Persib Bandung. Karena dia tidak memperpajang kontrak di Trengan UFC, Malaysia. Tidak tanggung-tanggung, David De Silva langsung mendapat kontrak di Persib Bandung dalam durasi 2 tahun. Setelah meresmikan David De Silva, para supporter Persib Bandung, Boboto dan pecinta sepak bola Indonesia punya harapan bisa melihat duet bersama Brasil di Pangeran Biru, David De Silva dan Wander Louis. Sayang harapan tersebut gagal terwujud di BRI Liga 1 2021 putaran ke-2. Melalui Instagram resmi klub, Kamis, tanggal 16 Desember 2021, Persib mengumumkan perpisahan dengan Wander Louis. Haturnuhun Wander Louis, tulis Persib Bandung di Instagram resmi klub. Sekarang kita berpisah, sukses di perjalananmu selanjutnya. Sambung Persib. Mengutip dari transfer mark, Wander Louis bersama Persib musim ini tidak bisa tampil seganas pada gelaran musim 2020. Musim lalu, striker 29 tahun itu sanggup mencetak 4 gol dan 2 asis dalam 3 pertandingan saja. Namun, musim ini Wander Louis hanya bisa mencetak 6 gol dan 1 asis meski tampil penuh di putaran pertama Liga 1 2021. Wander Louis pun sempat mandul dan tak bisa mencetak gol sepanjang 7 pekan pertama Liga 1 2021. Dia baru bisa mencetak gol saat Maung Bandung mengalahkan PSS Sleman pada pekan ke-8 Liga 1 2021, tanggal 22 Oktober 2021. Bermain selama 45 menit, Wander Louis berhasil mencetak 2 gol. Sayangnya, pemain yang pernah berkarir di Liga Vietnam itu tidak bisa menjaga konsistensinya. Setelah menorehkan penampilan impresif dengan mencetak 2 gol dan 1 asis saat menghadapi Persi Raja Banda Aceh pada pekan ke-13, tanggal 24 November 2021. Louis tidak pernah mencetak gol lagi hingga pekan ke-17. Menurut rumor yang beredar, Persib berniat merekrut mantan pemain Madura United, Bruno Matos. Bruno Matos saat ini memang tidak punya klub setelah dilepas tim asal Vietnam, Piet LFC, pada tanggal 31 Oktober lalu. Dilepasnya Wander Louis oleh Persib, ini belum diketahui kemana dia untuk selanjutnya. Jika Persebaya membutuhkan jasa Wander Louis, bisa saja mendapatkan dia. Lantaran status dia bebas tanpa klub setelah dibuang oleh Persib. Jika Persebaya menginginkan, tim Baju Ijo akan mendapatkan jasa Wander Louis secara gratis. Jika Persebaya menginginkan, tim Baju Ijo akan mendapatkan jasa Wander Louis secara gratis.